berjumpa lagi dengan saya DBS electrical dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu cara cara menambahkan mcb jadi kalau yang kemarin saya setah bagikan cara membuat induk mcb atau mainlet yang sekarang saya akan membagikan yaitu cara menambahkan grup mcb atau mcb pada box panel jadi misalkan di sini sudah ada seperti ini mcb di sini ada induk di sini ada grup grup 1 misalkan grup 2 dan akan menambah lagi satu instalasi maka bisa menambahkan satu mcb lagi di sebelah sini jadi di sini saya sudah ada misalkan ini kabel instalasi yang akan saya tambahkan dengan mcb jangan seperti ini ini kabel instalasinya contohnya ya setelah itu kita bisa pasangkan satu mcb di sebelahnya seperti ini sebaiknya kita matikan dulu listrik atau mcb di kwh meter biar tidak ada strom di panel setelah terpasang setelah terpasang seperti ini kita bisa connect di dalam box panel itu hanya ada tiga jenis pertama ada mcb yang ini yang kedua ada terminal netral dan yang ketiga adalah terminal arde itu jika ada ardenya tapi yang sudah pasti itu mcb sama netral itu pasti ada di box panel jadi untuk menambahkan seperti ini kita cukup pasang ini yang dari instalasi listriknya misalkan yang coklat sebagai strom itu kita pasangkan di mcb seperti ini saya akan pasangkan untuk mengupas untuk pemasangan di mcb sebaiknya digunakan kantor ya biar tidak terluka tembaganya kalau tang takutnya terluka setelah ini kita tekuk tujuannya biar tidak mudah kendor ini cara saya ya mungkin kalau orang lain itu berbeda kembali ini cara saya seperti ini saya tekuk seperti itu lalu itu masuk ke terminal kenapa saya tekuk seperti ini biar di terminal dicengkram dengan kuat kalau cuma satu tanpa ditekuk kadang itu gampang lolos seperti itu tapi ini cara saya lalu kita masukkan hati-hati dalam memasukkan ke dalam terminal kita harus diatas mcb jadi maaf mata kita mata kita itu harus diatasnya mcb tidak boleh dibawahnya tujuannya sambil untuk melihat apakah sudah sudah benar-benar masuk ke dalam terminal kadang-kadang ada juga yang masuk di belakang terminal waktu pemasangan jadi kita harus pastikan benar-benar masuk ke terminal setelah itu kita cepit makanya kita harus diatasnya mcb untuk pemasangan kabel untuk pemasangan kabel di mcb seperti itu itu pun cara saya jadi kita harus diatasnya sambil melihat apakah sudah benar-benar masuk ke dalam terminal di mcb ini setelah seperti ini sebaiknya kalau sudah kencang ya sudah tapi kalau belum kita bisa kencangkan dan saran saya untuk mengencangkan mcb seperti ini jangan menggunakan test pen sebaiknya gunakan openg openg yang besar untuk mengencangkan ini openg ya yang seukuran ini jangan gunakan openg yang kecil atau test pen karena ini terlalu kecil jadi disini tidak bisa kencang sebaiknya menggunakan openg yang seukuran baut ini biar benar-benar kencang setelah ini masuk sederumnya kita bisa pasang metronnya seperti ini atau seperti ini tau metal sudah terpasang hanya untuk netral seperti ini untuk Stromnya itu ya di dalam box MCB sebaiknya digunakan atau dipakai spare jadi ditekuk ketika nanti suatu saat disini ada kering atau pong itu bisa ditarik untuk perbaikan seperti itu setelah itu kita pasangkan groundingnya Ardo saya pasang disini Ardo terminalnya ya jika terminal tidak cukup kita Ardo bisa dilit yang penting kencang itu mungkin seperti itu dan begini saya cara saya untuk mengupas kabel dalam pok panel nah kita pasang untuk groundingnya itu jika menggunakan grounding jika grounding tidak ada terminal ya tapi kalau ada terminalnya biasanya disini atau disini kita bisa langsung pasang groundingnya disini karena ini saya terminalnya enggak ada jadi saya konek langsung seperti itu selanjutnya setelah MCB ini terpasang kita ke bawah dibawah sini ada Oh tiga satu dua tiga empat jadi yang tambahannya yang sebelah sini itu belum dapat jumper atau belum dapat strum nantinya kita harus ganti jumper dibawah ini dengan yang baru ini misalkan saya ada sisir yang saya gunakan ini sisir seperti ini ini ada tiga tadinya tiga jadi ada tiga sisir kita harus menggantinya ini incoming dari dari atas ya mungkin akan berbeda kalau incoming KWH itu dari bawah cukup menggunakan tiga karena ini incomingnya dari atas kita gunakan yang empat jadi kita tunggu 1234 kita bisa gunakan ini kita bisa potong 1234 lalu dipasang disini disini misalkan Oh tidak ada sisir itu sulit mencari bisa ada alternatif lain dengan menggunakan kabel jumper tapi yang lebih baik atau lebih bagus menggunakan sisir seperti ini tapi jika tidak ada ya sudah kita gunakan alternatif lain kita gunakan kabel untuk menjamper MCB ini sebaiknya kabel ini menggunakan ukuran yang besar ya jadi minimal itu ke dua setengah mili untuk jumper MCB saya akan jadi caranya seperti ini untuk membuat jumper jika tidak tidak ada sisir ya jadi kita bisa tekuk seperti ini ini untuk jumper MCB ini seperti ini kita ukur disini tapi disini kita tekuk kembali itu kita tekuk kembali kita bentuk seperti ini set nah sekali lagi ini alternatif jika tidak ada sisir tapi kalau ada sisir sebaiknya menggunakan sisir sebaiknya menggunakan sisir itu yang lebih baik daripada menggunakan yang seperti ini ini satu dua tiga jadi satu lagi dan sekali lagi diusahakan untuk pemasangan MCB itu yang mereknya sama atau jenisnya sama karena kalau mereknya tidak sama itu berlainan nanti dibawahnya sini tidak rata jadi kita harus jamperkan dengan menggunakan kabel tapi kalau sama seperti ini kita bisa gunakan seperti ini atau seperti ini jika sudah jadi seperti ini kita bisa pasangkan sebelum pasang sisir kita dorong dulu terminal ke belakang setelah itu kita pasangkan disini kencangkan sampai kuat sekali lagi untuk mengencangkan yang bagian sini gunakan obeng jangan menggunakan test pen kalau untuk awalan sih enggak masalah ya tapi pas sudah ini kita bisa gunakan obeng seperti ini untuk mengencangkan selanjutnya kita cek kembali ya apakah udah benar-benar kuat nih kalau sudah kuat ya sudah tapi kalau belum kita kencangkan kembali karena untuk pengecekan seperti ini kadang ada yang satu kabel atau satu disini itu dapatnya di belakang terminal jadi tidak tercepit ketika kita kencangkan seperti itu jadi mungkin hanya ini video saya kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati